Halo guys, kembali lagi dengan aku disini, Dewi Surya Indonesia Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk potong rambut modelnya full layer Ini versinya, ini versi mama-mama yang biasanya sering keriting Karena biasanya kalau keriting itu biar rambutnya ngembang guys Nah ini aku biasanya lebih menyarankan itu potong rambutnya full layer Ini kita potong itu, step pertama itu adalah oval Tapi aku bikinnya ini adalah oval halus guys Nah ini kalian bisa lihat, seperti ini aku potong itu sekitar, aku rapikan itu sekitar 2 cm Nah seperti ini, aku rapikan Kalau kita menggunting rambut di bagian bawah itu memang agak lama Karena biasanya banyak anak rambut guys Jadi kalian harus lebih hati-hati pelan-pelan aja Sampai benar-benar hasilnya kiri sama kanan itu benar-benar sama Dan bulu-bulu yang halus atau yang kecil itu sudah hilang guys Nah seperti ini, biasa kadang itu kita dibantu dengan bantuan clipper Untuk mencukur bulu-bulu halus kecil yang ada di tengkuk leher itu guys Nah ini seperti ini guys Aku rapikan dengan modelnya itu oval halus Lalu kiri-kanan aku cek apakah sudah panjangnya sama atau belum Seperti ini Lalu, oh belum Ini masih dibersihkan karena biasa kalau gunting bulu-bulu kecilnya itu memang lama Lama, itu yang paling lama Nah nanti kalau sudah sama, kiri sama kanannya itu ya sudah deh Selesai Lanjutkan dengan step kedua Nah, aku biasanya kalau mengambil trap itu bagian paling bawah itu kalian bisa main dari sudut derajat itu 20 sampai 45 guys Nah untuk yang step kedua ini aku gabung langsung sama step satu Karena bawah aku nggak mau terlalu trapnya misal Itu mungkin aku cuma ambil paling sekitar 20 derajat Terus lanjut step kedua itu adalah 45 derajat guys Nah ini seperti ini guys Nah ini sih kebetulan tamunya ini sudah pernah keriting rambut tapi sudah mulai agak lost Jadi aku nggak mau terlalu banyak tinggi terlalu layer-nya atau segi-nya Bukan segi, tapi layer ini hanya 45 derajat Nah terus lanjut lagi yang bagian atas ini aku sambungkan dari yang 45 derajat itu ya kurang lebih sekitar Paling sekitar 50 derajat Aku sambung biar nggak terlalu pendek Jadi ini semuanya ini rambutnya akhirnya nanti aku potong paling sekitar Yang paling bawah aku potong itu 2 cm Terus nanti atas-atas paling aku trim sekitar 1 cm Karena terakhir juga rambutnya itu modelnya juga full layer Nah seperti ini Lalu aku lanjut di bagian depan ini aku membuat sudut oval naik Dengan pengguntingan itu paling sekitar 1,5 cm 1,5 cm terus aku penarikan agak ke atas sedikit itu paling sekitar 20-20 derajat Nah ini seperti ini Tapi nanti untuk step yang bagian paling atas aku sambungkan 45 derajat guys Seperti ini Untuk kalian yang kadang biasa mama-mama itu potongan rambutnya apa full layer Kenapa aku lebih menyarankan full layer Karena dengan adanya trap tidak terlalu tinggi Itu gradasi rambutnya itu kesannya bisa mengembang guys Nah seperti ini Mengembang Dan juga rambutnya kesannya tebal Dan juga terlalu aneh-aneh modelnya Ini kalau biasanya waktu belajar ini Mungkin kita yang belajar itu dibilang itu loh Modelnya lady dye Kalau yang sama seperti aku yang zaman dahulu Atau mungkin kalian yang baru belajar Masih ada penyebutan kata-kata potong rambut gaya lady dye Lady diana Nah ini seperti ini Jadi dia agak oval Belakang oval halus Sampingnya naik sedikit Lalu trapnya itu sedikit-sedikit semua 45 derajat Tapi ini nanti full layer Jadi harus pengangkatan juga buat atas Itu nanti akhirnya atas itu Step ketiga itu Yang paling atas crown itu harus 90 derajat Kalau bawah-bawah kalian paling 20-30 sampai 45 derajat Nanti lanjutkan di atas adalah Stepnya itu adalah 90 derajat Nah seperti ini aku lanjut lagi Samping kanan ini aku sambungkan Nah kalian bisa lihat Dengan trapnya itu paling sekitar 30 sampai 45 derajat aja Nanti kalian cek kiri dan kanan sudah sama atau belum Atau panjang atau pendeknya nanti kalian bisa rasakan sen dihiri Nah seperti ini aja sih Kalau ini aku gak banyak Aku gak pakai penipisan Karena rambutnya ini kebetulan sudah halus banget Kalau nanti aku penipisan itu kesannya kempes Keritingnya tuh habis Jadi aku lebih mainnya tuh guntingnya tuh yang rapi aja Gitu Lalu aku cek sudut godek atau cambang Itu kirim makanannya harus sama Biar bagus guys Nah ini seperti ini Aku potong Sudah deh Nah bagian atas ini Aku juga tetap aku sambung Nah ini aku penarikan ke atas itu 90 derajat Mengelilingi seluruh kepala atas Jadi tarik semuanya ke atas Tapi sekarang 90 derajat ya Jadi tetap setengah lingkaran ya Setengah lingkaran Kalian lakukan seperti itu Jangan penarikan poinnya di atas semua Tapi 90 derajat setiap kali Kalian narik arah melingkar dari kepala Udah deh Jadi selesai Inilah hasil untuk potongan layer Untuk mama-mama yang biasa sering keriting Atau rambutnya yang cepat kempes Menginginkan rambutnya agak sedikit volume Seperti ini guys Selesai Oke Thank you for watching this video Jangan lupa Like and subscribe See you again Bye bye